Bapak Ibu yang baik Surat Azariyat ayat 56 A'udzubillahiminasyaitanirajim Wama khalaqtul jinna wal insa Illa li'budun Dia adalah sekali-kali Kuciptakan jin dan manusia Kecuali untuk Mengabdi kepada Allah Jadi sebetulnya sederhana sekali hidup ini Kita diciptakan Allah Untuk Allah Untuk mengabdi kepada Allah Jadi seharusnya fokus kita itu adalah Allah Kalau fokus kesibukan kita adalah Allah Mengabdikan diri kepada Allah Kalau dalam bahasa orang kita ABS asal bos senang Kita ganti asal Allah senang Sudah selesai segala urusan kita Kalau Allah Tuhan semesta alam senang kepada kita Maka tiada yang bisa memberikan yang terbaik bagi dunia akhirat kita selain dia Dunia berikut isinya sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Pemiliknya hanya Allah Yang membagikannya juga Allah Kapan, dimana, dimana, berapa jumlahnya dilapangkan, disempitkan, diberi, diambil Semuanya Sempurna adalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan dunia fokus kita Fokus kita adalah hidup di dunia Menjadikan aktivitas dunia sebagai penghambaan, pengabdian kepada Allah Supaya Allah senang Kenapa berbakti kepada orang tua Kenapa Supaya apa Supaya apa Supaya Allah senang Kenapa tobat Kenapa kita tobat Allah senang kepada orang bertobat Sampai ada perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ada orang yang dipadang pasir Kehilangan kendaraannya Untaknya Lengkap dengan perbekalan Sesudah dicari kesana sini Tidak ketemu Putus asa Berbaring di bawah pohon Nunggu kematiannya Karena tidak ada lagi bekal Sedang berbaring Kendaraannya datang Luar biasa gembiranya Sampai dia mengatakan Ya Allah Aku Tuhanmu Engkau hambaku Ini fatal Tidak ada yang lebih fatal dari ini Kalau ngaku Tuhan Fir'aun ngaku Tapi Nyebut Allah hambanya Ini kualat luar biasa Tapi perumpamaan ini Menunjukkan Kegembiraan yang Tidak ada tandingannya Jadi kalau kita mengatakan Allah senang Ini dalilnya Allah sangat gembira Melihat hambanya yang tobat Jadi ada yang lebih tinggi dari ampunan Allah adalah Allahnya senang Diampuni Sangat penting bagi kita Tapi kita tobat Innallaha yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatauhidin Jadi kenapa tobat? Karena Allah menyuruh tobat Dan Allah mencintai orang tobat Perkara diampuni Itu sudah janji Allah Tidak usah ragu Halo Jelas tidak ini? Coba kenapa kita berbuat baik ke orang tua? Apa supaya orang tua jadi baik ke kita? Bukan Itu adalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berbaik ke orang tua Karena Allah menyuruh Dan Allah senang Dengan anak yang berbakti Perkara orang tua berterima kasih Atau tidak Menghargai atau tidak Atau berbuat jadi baik ke kita Itu adalah ujian bagi kita Dan itu sepenuhnya bukan wilayah kita Wilayah kita adalah Memberikan yang terbaik Kepada orang tua Supaya Allah Yang menyuruhnya senang Itulah ibadah Kenapa suami berbuat baik ke istri? Supaya istri Tidak curiga Salah Kenapa? Ustaz Rosyidin Kenapa baik sama Erna? Biarkan dimarahin Kita berbuat baik ke istri Bukan supaya istri jadi baik ke kita Terlalu rendah kebaikan kita Bukan supaya istri tidak marah-marah Itu membagian amal istri Kita berbuat yang terbaik ke istri Karena Allah memerintahkan Sudah selesai disana Sudah selesai Mau senyum, mau kurang senyum Itu perkara bibir istri Betul tidak? Bibir kita kan yang ini Kenapa harus ribet kan? Perkara berterima kasih atau tidak Yaitu urusan amal beliau Kita terus saja Nah inilah Yang bisa membuat amal kita Jadi ibadah Niatnya benar Lillahi ta'ala Caranya benar Bisnis Apa urusan dengan uang? Uang sepenuhnya milik Allah Rejeki itu Allah yang punya Satu-satunya Penguasa rejeki itu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-razaq Allah yang menentukan Dan ini dapat ini Kapan? Dimana? Berapa jumlahnya? Allah yang mengatur Mau orang baik Mau orang tidak baik Orang jahat Allah yang mengatur Semuanya adalah ujian Dikasih syukur tidak? Lulus Dikasih tidak syukur tidak lulus Ini tidak jujur Dia dapat juga rejekinya Tapi tidak dapat barokahnya Ini peluang korupsi Mau jujur Mau korupsi Dikasih juga koruptor oleh Allah Tidak dikasih berkahnya Nanti ditahan oleh Allah Sabar atau tidak Dia sabar Dapat kebaikan Nanti diambil oleh Allah Rejekinya Ridho atau tidak Ridho Dapat kebaikan Semuanya baik Mau dikasih Mau ditahan Mau diambil Semuanya baik Bagi orang beriman Terserah Allah Tuhan semesta alam Benar? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.